Indonesia baru saja menggelar Pilkada Serentak, sedimana 101 daerah termasuk Ibu Kota Jakarta mengadakan pemilihan kepala daerah. Melalui proses hitung cepat atau quick count, sejumlah daerah telah menunjukkan keunggulan pasangan calon yang telah bersaing. Namun, seberapa efektifkah hasil quick count dalam penuntungan kemenangan peserta Pilkada dan juga apa saja masalah-masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Kemarin, kita akan membahasnya bersama dengan berbagai narasumber yang telah bergabung bersama dengan saya. Yang pertama adalah Komisioner KPU, Arief Budaman. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama kami pagi-pagi. Kemudian, ada anggota dari Bawaslu, Pak Nasrullah. Selamat pagi, Pak Nasrullah. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan sebelumnya, kami akan memetakan masalah-masalah yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada kemarin bersama dengan rekan saya, Johana Margareta. Silakan, Jo. Ya, terima kasih, Robert. Dan pemirsa, memang Pilkada Serentak sudah terselenggara kemarin. Banyak hal yang sudah dipersiapkan dan akhirnya sudah dilalui dengan berbagai macam proses dan mekanisme yang juga sudah dipersiapkan semaksimal mungkin oleh penyelenggara. Namun, kita akan memantau bagaimana jalannya proses pembutuhan suara kemarin. Kita akan langsung bersama dengan jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat yang kali ini sudah hadir. Mas Muhammad Afifudin, Mas, bagaimana secara keseluruhan Anda melihat kemarin pelaksanaan pembutuhan suara? Kita ambil contoh di DKI Jakarta ya. Kalau secara umum, kita harus benar-benar mengapresiasi ya. Terutama penyelenggara, pengawas, termasuk juga pemilih yang sudah merayakan pesta demokrasi dalam arti yang positif, merayakan demokrasinya, pemilihannya dengan sangat baik, saya kira. Di tengah ketegangan dan rivalitas antar calon yang sangat ketat. Tetapi ketika proses itu berjalan, semuanya berjalan smooth. Kalaupun ada persoalan-persoalan di beberapa TPS, surat suara yang kurang dan seterusnya itu menjadi caratan dan juga tidak bisa kita anggap masalah yang sepilih. Dan ini JPPR juga sudah memetakan beberapa hal atau aspek yang kemudian dilihat di 24 tempat secara acak sekitar 940 TPS di Jakarta. Kita akan lihat bersama aspek-aspek apa saja yang kemarin memang sempat dilihat oleh JPPR. Ini pertama dari ketepatan waktu pembukaan TPS. 9% tidak tepat waktu, 91% tepat waktu. Apa penyebabnya mas yang 9% ini? Ya beberapa hal ya. Yang pasti kita ini kan menilai proses. Karena menurut kita kalau integritas prosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Salah satu yang paling standar biasanya kita cek di awal adalah apakah TPS dibuka tepat waktu pada jam 7. Karena kalau itu kemudian tertunda sementara selesainya harus jam 1, maka kemungkinan orang yang datang juga akan kehilangan waktu. Dan kita lihat sebenarnya dari sisi prosentase sangat baik ya, 91% tepat waktu. Hampir 100%. TPS dibuka jam 7 pagi. Biasanya 9% ini akibat apa nih? Petugas tidak datangkah atau? Biasanya petugas belum siap, kemudian apakah saksi dan seterusnya belum lengkap, sehingga ada kesahfahaman untuk menunggu. Dan saya kira 9% ini kita bisa nilai sangat sedikit. Sangat sedikit, oke. Kita lihat aspek kedua, setelah ketepat tahun waktu pembukaan TPS, ini kelengkapan sarana pembukaan suara. Ada 7% ada persoalan logistik, 93% tidak ada persoalan logistik. Ya. Nah, kalau untuk yang soal ini, memang ada beberapa TPS terutama untuk menjelaskan kelengkapan logistik. Kadang-kadang ketua KPPS juga tidak menjelaskan, terutama pada hal-hal yang sifatnya supporting system ya, kayak misalnya ketersediaan alat bantu brel. Itu banyak sekali yang tidak dijelaskan di awal pembukaan, yang mestinya itu dijelaskan. Jadi ada beberapa hal memang yang menjadi catatan kami, kadang-kadang petugas TPS karena merasa ketika TPS dibuka belum banyak orang yang datang, sehingga tidak terlalu mau menjelaskan segala halnya. Tetapi secara umum ya masih oke. Masih oke, 7% kemarin kita juga tahu banyak sekali video-video beredar yang banyak pemilih yang tidak bisa memilih, tidak mendapat kartu suara dan segala macam. Ini bagian dari 7% menurut pemerintah Anda ya. Baik, selanjutnya kita aspek ketiga, kita akan lihat di sini ada informasi pemilih atau DPT. 3% tidak memasang DPT, 97% memasang DPT. Apa ini maksudnya? Nah, ini kan DPT itu juga bagian dari yang harus dipasang di TPS sehingga orang bisa tahu di mana posisi dia, berapa pemilihnya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Hanya lebih detail misalnya soal akurasi, KPU kan sekarang membuat ketentuan misalnya ada keterangan pemilih itu disabilitas apa tidak. Itu beberapanya masih belum ada, ada beberapa pemilih disabilitas belum ada keterangannya padahal sudah menjadi syarat yang disertakan KPU dan saya kira ini menjadi evaluasi terhadap kinerja petugas pemutakhiran daftar pemilih meskipun secara umum kita lihat sempurna ya. Saya misalnya kemarin mendatangi TPS, tetapi ada kesalahan sedikit misalnya jumlah atau halaman terakhir dari DPT itu belum ditempel dan kita ingatkan, begitu kita ingatkan langsung ditempel. Oke, baik, ini terkait dengan informasi pemilih. Selanjutnya kita lihat lagi aspek lainnya terkait dengan informasi pemilih, visi dan misi, 6% tidak ada visi dan misi paslon. 94% ada visi dan misi paslon. Ya, ini juga kita bisa dapatkan biasanya di TPS ini dipasang berdampingan antara daftar pemilih tetap DPT dengan visi-misi calon itu. Dan saya kira ya ada beberapa mungkin yang space-nya tidak ada, tidak punya papan dan ini bisa menjadi catatan kita terhadap penyelenggaraan selanjutnya. Apalagi DKI mau kemungkinan ada putaran kedua kan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat krusial dan penting juga sebenarnya. Ya, karena orang bisa ngecek dulu sebelum masuk lagi untuk mengingat, merefresh kembali pilihan-pilihan yang akan dipilih di TPS. Tapi angkanya kecerungan 90% ke atas ya dari aspek itu. Baik, selanjutnya kita lihat lagi informasi pemilih dan penggunaan hak memilih. 25% ada persoalan data di sini pemirsa dan 75% tidak ada persoalan. Ya, mungkin yang 25% ini seperti tadi di pengantar diskusi kita bahwa ada orang yang belum terdata di DPT kemudian datang dengan dia sudah dapat surat undangan dan akhirnya tidak bisa memilih. Ada juga persoalan surat-suara yang kurang itu juga menjadi bagian dari karena tidak sinkronnya antara data pemilih yang dengan ketersediaan surat pemilihnya. Saya kira ada dua kemungkinan ya di sini nantinya. Apakah memang akurasi jumlah surat-suara di TPS memang benar-benar betul, dicek di awal dan ini butuh juga kepastian pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu ketika logistik itu dibagi atau memang jumlah pemilih yang tidak terdata itu terlalu banyak. Ini juga mengkhawatirkan kalau jumlah yang tidak terdata terlalu banyak. Saya kira persoalannya adalah di DPT-nya, kualitas DPT-nya. Dan saya kira ini agak krusial untuk kita catat untuk pelaksanaan ke depan bagaimana agar semaksimal mungkin jumlah pemilih itu juga sudah masuk ke DPT. Sudah masuk ya. Sehingga tidak lagi ada masalah kekurangan surat-suara karena begitu semakin akurat data DPT-nya kan semakin terprediksi berapa pemilih di masing-masing TPS. Sekarang banyak sekali yang banyak warga yang merasa begitu sudah dihimbau oh nanti bisa langsung saja datang tapi ternyata ketika di TPS tidak bisa mendapatkan suara itu. Dan asumsi 2,5 persen tambahan surat-suara itu kan juga mestinya sudah kita pikirkan kalaupun nambah yang tidak banyak-banyak gitu. Begitu banyak sekali orang datang ini persoalan di mana? Ada yang salah berarti? Ya, ini ada yang salah. Nanti akan dibahas bersama rekan Robert begitu ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke aspek lainnya. Nah, kemandirian proses pemilihan ada praktik mempengaruhi pilihan. 6 persen praktik mempengaruhi pilihan dan 94 persen tidak terpengaruh pilihan. Silahkan Mas, ini maksudnya seperti apa? Nah, ini kadang-kadang di TPS itu ada tim sukses segala macam yang sebelum pemilih masuk itu bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik, main-main simbol dan seluruhnya ini juga masih ada. Meskipun dari sisi prosentase kita lihat sangat sedikit ya. Tapi praktiknya masih ada terutama di Jakarta yang kita potret kemarin. Ya, ada seribu TPS ya. Seribu TPS, oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Atribut pasangan calon. 26 persen ada atribut paslon. 74 persen tidak ada atribut paslon. Atribut-atribut ini biasanya dipakai oleh tim sukses. Misalnya baju-baju yang bersimbolkan simbol calon tertentu ini masih banyak di TPS. Kita juga menyaksikan video yang beredar juga ada orang dengan baju paslon itu datang ke TPS marah-marah dan seterusnya. Ini juga bagian dari yang mestinya sudah bisa kita hindari. Karena ini bagian dari atribut yang nggak boleh ketiga hari belakang. Tidak boleh, tapi kalau dilihat tadi sudah cukup baik begitu ini kira-kira cukup baik atau sangat baik? 74 ini? Baik lah ya. Masih tergolong baik. Masih tinggi kan, masih di atas 60 persen. Tapi mudah-mudahan nanti putaran kedua 26 persennya sudah tidak ada lagi ini ya mas ya. Ini yang terakhir ya, ada 6 aspek yang dilihat dari JPPR. Ini tepatnya ada 40 kecematan di 4 kota, Jakarta Pusat, Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Tapi yang diambil secara ancak ini dari pelintian 24 tempat, 940 lokasi TPS. Dan untuk membedah masalah-masalah apa saja yang terjadi selama penyelenggaran Pilkada Serenta kemarin, kita akan langsung membedahnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama dengan saya, yaitu Komisioner KPU, Arief Budiman, dan juga anggota bawah seluruh Nasrullah. Saya akan ke Panasrullah. Panasrullah, apakah temuan dari JPPR juga sama dengan temuan yang ada pantau sepanjang hari kemarin? Saya pikir memang hampir sama. Cuma kelebihan kawan-kawan JPPR itu langsung mampu mempersentasikan ini. Nah yang kedua yang saya lihat tadi memang ada beberapa yang belum dibahas secara keseluruhan terkait dengan kekurangan surat suara misalnya, ya. Kemudian saksi dari masing-masing pasangan calon apakah telah membawa surat mandat, ya. Kemudian apakah juga ada saksi yang tidak hadir di TPS, dan sebagainya. Saya pikir memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah menjadi standarisasinya kawan-kawan para pemantau ini sebenarnya. Bagaimana dengan surat suara yang kurang di Jakarta? Ya, ada beberapa dari temuan. Kalau temuan bawas dulu ya, misalnya seperti di daerah Manggarai ya, TPS 23 Jalan Dr. Saharjo. Nah kemudian juga ada di Kelurahan Kebun Jeruk TPS 21. Kemudian di TPS 19 Kelurahan Cipinang Muara. Nah jadi termasuk di TPS 104, Rusun Pinus, Blok B. Itu yang kekurangannya besar. Iya, kekurangan-kekurangan yang ini. Di Manggarai yang paling besar, 150-an lebih surat suara. Nah kemudian ada sekitar 100 juga di daerah, apa namanya, Kecapung. Oke, Pak Arief, sekarang langsung mengkonfirmasi, apakah juga KPU mendapatkan laporan dari KPU Jakarta terkait dengan kekurangan suara sehingga warga tidak dapat mencoblos kemarin? Pertama, saya tentu mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ya. KPU bertekad untuk membuat pilkada ini berjalan jauh lebih baik. Tapi kami juga menyadari, tentu kami tidak bisa bekerja sempurna 100%. Ada saja catatan misalnya beberapa tempat tidak memulai tepat waktu. Ya, itu harus kita akui dan itu menjadi catatan kita. Tapi kita juga cek kenapa terjadi keterlambatan di beberapa tempat. Ternyata misalnya di daerah Matraman, kan kemarin beberapa TPS itu harus berpindah tempat. Karena tidak boleh berada di kompleks tentara, kita harus berpindah. Maka malam itu, pukul 2 malam semua memindahkan TPS sehingga paginya mungkin agak terlambat. Tapi masih dalam batas toleransi lah, mungkin 10-15 menit begitu terlambat. Ada yang paling agak lama di situ, sekitar 1 jam memang mengalami keterlambatan. Untuk yang begitu, kami tidak mau mengurangi hak pemilih. Maka kebetulan saya berada di sana, saya minta KPPS berkoordinasi dengan teman-teman panwas. Kalau memang masih ada pemilih, bagaimana? Pemilih belum bisa dilayani karena waktunya habis, bagaimana jalan keluarnya? Tetapi kalau sampai dengan jam 1, seluruh pemilih ternyata sudah selesai menggunakan hak pilihnya, ya berarti jam 1 bisa ditutup. Oke, bagaimana dengan surat-surat yang kurang? Nah, temuan atau informasi yang beredar gitu ya, karena sampai hari ini, dan sampai dengan tadi malam kita rapat dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, ya karena yang dekat baru DKI, maka kita yang lakukan kunjungan langsung ke DKI gitu ya. Sampai hari ini tidak ada atau belum ada ya laporan resmi kepada kita terkait dengan temuan-temuan itu. Jadi sebetulnya banyak informasi beredar. Dan itu tentu menjadi masukan, menjadi caratan berharga bagi kita untuk kita cek ke lapangan. Nah, setelah kita konfirmasi, mereka mengatakan sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mengalami kekurangan surat-surat. Panasirul, informasi Anda katakan bahwa surat-surat yang kurang didapat dari mana? Iya, tentu dari pengawas kami di TPS. Nah, begitu ada laporan langsung disampaikan kepada kami, dan kami langsung catat laporan-laporan dari kawan-kawan ini. Dan ini mainnya per TPS, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, artinya bahwa memang begini. Biasanya, biasanya proses hajatan pilkada kayak begini, kekurangan surat-surat itu lazim. Lumra. Tetapi, tidak terlampau signifikan kalau saya lihat. Karena hanya ada beberapa TPS saja. Dari bayangkan, dari 13.042 TPS, hanya ada kurang lebih sekitar 4 TPS mengalami ini. Jadi, tidak begitu signifikan, Bu. Oke. Bagaimana Mas Arief dengan temuan ini? Saya tentu, apa namanya, temuan ini pasti akan kita tidak lanjuti. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, catatan-catatan yang resmi, yang dilaporkan oleh Panwaz, Panitia Pengawas TPS, Buada Bawaslu, ini penting untuk kita tunggu ya. Kalau misalnya Pak Nasrlo berkenan, laporan ini kita bawa. Tadi malam, kita rapat sampai dengan pukul 2 pagi. Jadi, sebetulnya masih agak ngatu juga kita ini. Saya baru berkesempatan tidur 1 jam setengah. Karena kemarin pagi kita juga punya acara dengan pemantau, pemilu dari beberapa negara kan. Nah, siang ini kita akan lakukan evaluasi sampai dengan pukul 11. Jadi, kita minta mereka mengumpulkan temuan-temuan sebagaimana yang beredar di banyak tempat melalui media sosial. Nah, kalau ada catatan formalnya begini, tentu lebih baik bagi kita. Jadi, Mas Arief, Pak Nasrlo, kami berharap ini bisa disampaikan kepada kita. Sebenarnya agak mengejutkan ketika sampai sekarang belum ada laporan resmi dari teman-teman di Jalan KPU ya. Karena dampaknya kemarin, beberapa relawan kami misalnya menemukan dampak dari entah surat, entah banyaknya pemilih yang tidak tercatat itu, Mas, kemudian membuat pemilih sudah mau memilih di jam 13, tetapi petugas sudah harus menutup. Karena sudah di jam 13. Nah, ini masalah. Maksudnya bukan belum ada laporan resmi dari KPU, Kabupaten Kota, kepada kita. Belum ada laporan resmi, belum ada laporan tertulis dari publik terkait dengan temuan-temuan itu, kejalan-kejalan itu kepada kita. Kita akan dalami apa penyebabnya, karena penyebabnya bisa saja salah hitung, maupun juga salah kalkulasi. Salah kalkulasi dari jumlah DPT di awal yang menjadi concern dari Mas Zafif. Kita menganggap penting bukanya TPS itu tepat waktu. Oke, baik. Kita akan ulas lebih dalam lagi setelah jadi komersial. Tetap bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi.